Sebenarnya, keluarga aku dari sebelum ayah aku sakit ya, Kak. Aku dari SMA itu udah cari uang sendiri. Aku buka jualan sendiri, cuci gosok itu pun bahkan aku dari SMA. Dan orang tua aku tuh nggak tahu, Kak. Jadi, pokoknya keluarga aku mencukupin, tapi kemauan aku itu terlalu banyak. Gimana cara menutupin kemauan-kemauan? Aku pengen ini, aku pengen itu, gitu. Kemauan diri aku itu banyak. Jadi, gimana cara menutupinya dengan cara aku cari uang sendiri, gitu. Benar cerita burung-burung Dirimu selalu berdusta Benar kata bisik angin Kau takkan pernah setia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Genzi. Kembali lagi pada podcast Genzi Berbicara. Nah, kali ini kita bakal ada kedatangan narasumber. Narasumber yang luar biasa. Nah, oke. Mari kita panggil aja narasumber kita pada hari ini. Halo, boleh sapa dulu teman-teman yang ada di podcast. Oke, boleh silakan kakak untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan. Nama aku Armelia Agustina. Sering disapa dengan sebutan Amel. Aku berasal dari jurusan ilmu komunikasi di Universitas Malikus Saleh. Asalnya dari Medan. Oke, asal dari Medan. Sama nih ya, kita sama-sama dari Medan. Oke, mungkin karena Amel asal dari Medan nih, mungkin ada salah satu pertanyaan yang kayaknya banyak sih orang yang bakal nanya ke Amel ya. Kira-kira apa sih alasan Amel itu milih kuliah jauh-jauh ke Aceh? Sedangkan kan di Medan juga banyak ya Universitas kayak gitu. Biasa tuh ya kan kak, kalau orang Medan pasti pengen kuliahnya keluar. Kalau misalkan orang Aceh tuh kuliahnya ke Medan, kebanyakan begitu. Kebalikan gitu ya. Jadi awal mulanya itu, aku tuh dulu les privat gitu kak. Les privat. Jadi disarankan, karena aku minta, Bang, aku pengen ngeranto nih, aku pengen cari pengalaman di luar gitu. Jadi disarankan untuk yang dekat-dekat aja. Karena aku coba di kedinasan 1, di SBM PTN 1 gitu. Nah kebetulan tuh kedinasan di kedinasan apa ya? Apa ya nama ininya? Kedinasan namanya Kedinasan Poltengaker Jakarta. Oh iya, nah kira-kira kenapa sih alasannya Amel nih ya, memilih untuk kuliah di Universitas Maliku Saleh? Kenapa nggak memilih untuk ikut ke STAN aja? Apa, ke kedinasan ya, seperti itu. Sebenarnya memang itu harapan dari awal aku mendaftar ya, memang ya kak. Tapi disitu cobaan, cobaan ya, cobaan dari Allah SWT. Allah SWT. Disitulah awal permulaan mental, fisik, ekonomi, keluarga itu diuji. Jadi aku tuh lulus 2, kedua-dua ini aku lulus gitu, di pilihan pertama juga. Istilahnya kampus SBM PTN ini dijadikan pilihan kedua. Iya, second choice ya. Apalagi di kemarin tuh di awal-awal tahun itu lagi pandemi kak. Oh iya 2020 ya, oh iya kita angkatan Corona ya, sama angkatan Corona. Iya, semuanya nggak ada ya, semuanya online. Iya, jadi disitu orangtuaku tiba-tiba difonis kayak dibilang dokter ya, masih difonis itu jatuh sakit, istilahnya kena Covid dibilang. Oh iya, sakitnya parah gitu. Sedangkan di keluarga aku itu, di keluarga aku itu yang satu-satunya yang cari mata pencarian itu cuma ayah aku gitu. Jadi aku memutuskan berminggu-minggu, berbulan-bulan aku memutuskan gimana ya, sedangkan untuk cari makan itu aja susah gitu. Jadi semenang waktu sambil ikhtiar gitu kan, aku kayaknya nggak kuliah gitu. Aku tanam gitu, impian aku dalam-dalam. Pokoknya orangtuaku tuh difonis sampe, difonis dokter ya, sampe nggak ada peluang sembuh gitu, istilahnya umurnya nggak lama lagi gitu. Jadi yaudahlah, aku ngomong gini, lagi sekarat, bahasanya sekarat ya, orangtuaku. Sampai lehernya itu sampe ada bolongan enam. Oh, ini ya pasang selang gitu ya? Nggak pasang selang sih. Untuk makan atau pernafasan? Pernafasan pokoknya semua, pokoknya sampe bolongan enam gitu. Harus ada bantuan gitu ya? Iya, sampe ngomong pun sampe tersengah-sengah gitu. Jadi aku ngomong sama orangtuaku, Pak, aku manggil Papa. Papa, oke Papa. Anak Papa ya. Anak Papa Nebel ya. Pak, kayaknya aku nggak kuliah deh, katiku bilang gitu kan. Kenapa? Dia sampe ngomong tersengah-sengah gitu, Kak. Kenapa, katiku gitu. Ya kayak mana gini untuk biaya hidup, makan aja kita udah susah. Sedangkan lagi kelilit hutang juga tuh, Kak. Lagi kumpul uang BPJS gitu. Oh, iya, iya, iya. Karena memang sakitnya itu berbulan-bulan. Bayangnya berbulan ya siap. Sedangkan yang pencarian itu ayah aku. Jadi yaudahlah ngomong sama Papa, Pak, kayaknya nggak kuliah gitu. Terus sambil dia udah kayak dibilang sengah-sengah gitu. Malah orang mau udah... Udah mau selesai. Udah mau selesai gitu. Tapi aku dibilang dia sambil nafas tersengah-sengah, dia bilang, Papa mau anaknya salah satu kuliah, kata. Karena aku punya adik. Istilahnya lama lagi gitu, Kak, menunggu. Istilahnya dia bilang entahnya umurku nggak sampe ke situ gitu. Jadi yaudah aku bilang sama Papa aku, kalau memang Papa mau lihat anaknya sarjana, Papa sembuh ya, aku bilang gitu. Rupanya pas beberapa minggu kemudian, orangtuaku dikasih mukzizat sembuh total, Kak. Oh, Masya Allah. Sembuh total. Itu mungkin penyemangat dia, karena memang dia mau... Lihat anaknya sarjana. Iya, dia ngantar kuliah. Pertama kali gitu ya. Pertama kali diantar sini, orangtuaku udah dinyatakan sengguh total, kayak nggak ada penyakit sama sekali gitu. Nah, kebetulan Kak Amel tuh berapa bersaudara nih? Saudara sih tiga, Kak. Oh, bertiga. Berarti Kak Amel anak per? Anak kedua. Anak kedua. Oke. Nah, mungkin karena Amel kuliahnya jauh-jauh nih ya, Kak Aceh, pasti bakal banyak ya tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa merantau ke sini. Kira-kira apa sih yang Kak Amel hadapi ketika datang ke Aceh? Budayanya juga berbeda ya, seperti Medan yang seperti kita rasakan ya, sama anak Medan ini ya. Kayak gitu. Kira-kira apa sih Kak Amel? Boleh diceritakan sedikit? Tantangannya ya, Kak. Tantangannya ya pasti banyak, kita harus berkomunikasi dengan orang baru gitu. Bahasa juga kira-kira ketika pindah kemari agak bingung nggak Kak Amel? Bingung sekali, Kak. Karena kan aku udah hampir 4 tahun tuh, aku bukannya cuma ngobrol-ngobrol, aku sampai mau cobain bahasa Aceh, aku pengen mendalui bahasa Aceh, sampai sekarang itu aku nggak bisa gitu. Sambal lah. Bahasa yang paling susah itu, itu yang menurut aku bahasa Aceh. Kayak apa sih namanya, medok-medoknya itu kita tetap nggak bisa dapet ya. Kayak ngomongnya itu kayak, nggak pernah taipo kalau bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang ya. Nggak pernah taipo. Ngomong set-set-set gitu. Mungkin kalau yang lain, perbedaannya yang Amel rasakan di Medan dan di sini, apa mungkin makanan Kak, ataukah teman-temannya juga itu gimana? Iya, pasti yang salah satunya makanan. Makanan ya? Nggak cocok. Nggak cocok. Karena pertama-pertama kali itu aku ngekos ya, itu masih ambil cateringan. Oh, masih cateringan? Itu kok pertama kali aku coba itu namanya kuah pli. Oh ya, kuah pli. Benar-benar, kuah pli itu. Emang kayak gitu, dia karena mungkin nggak biasa. Nggak biasa ya kita makan yang gitu ya. Langsung pusing kepala. Nggak tahu, tapi memang masakannya, katanya berasal dari kelapa busuk. Iya, tapi itu ya otomatis sudah difermentasi dan layak dimakan sih sebenarnya. Mungkin karena kita nggak terbiasa aja. Nah, tapi kalau menurut Fira pribadi sih, kayaknya kuah pli masih oke sih. masih boleh. Tidak tahu sih mungkin ya. Mungkin teratur yang masak. Iya. Oke, mungkin selanjutnya nih. Gimana sih Amel nih sebagai mahasiswi caranya mengatur keuangan dan membiayai kuliah Amel? Kan seperti kita dengar tadi cerita Amel, Amel punya struggling yang besar lah untuk bisa membiayai hidup sendiri juga. Kayak gitu. Boleh diceritain sebelumnya? Jadi yang semenjak orang tua aku sakit itu, ya mau nggak mau ya, Kak. Mau nggak mau, kita harus cari uang sendiri lah dengan cara apapun waktunya, lagi ada kesempatan, lagi ada waktu manfaatkan gitu. Kayak dari jualan, aku tuh dari, kan masih kita zaman COVID ya kan, Kak? Iya, zaman COVID. Jadi itu pas waktu daring, itu pokoknya aku manfaatkan waktu. Pas lagi kuliah pun aku tetap jualan gitu. Dari sampai dikatain sama tetangga aku gitu, tetangga. Karena aku keluar itu dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam aku harus berada di rumah. Karena jam 6 subuh itu aku udah harus jualan nasi pagi yang buka mobil ke belakang gitu. Sarapan pagi ya? Sarapan pagi, pulang sarapan pagi harus cuci bosok di tempat orang gitu. Terus itu sambilan-sambilan kita daring gitu, Kak. Sorenya ya mungkin dari jam 3 sore itu aku ada stand burger jualan stand burger orang. Jadi sampai dikatain perempuan-perempuan apa gitu. Tau ya sih? Kerja keras kali ya dari pagi sampai malam gitu. Iya, tetangga kan mana tahu. Kita jam 5 subuh udah dijemput naik mobil. Pulangnya jam 12 malam sampai bilang perempuannya itu ganti-ganti orang. Kan kita kan pulang. Naik grab ya? Naik grab, naik gojek. Ganti-ganti antar jemput ya. Makanya dikatain sampai nyampe ke orang tua. Jadi sedih ya kita dengarnya ya. Oke ini mungkin juga buat teman-teman ya. Buat teman-teman semua ya gak boleh mengecap ya perempuan gak baik atau apa ya. Kita gak tahu nih apa dibalik itu semua alasannya itu apa. Nah mungkin ini hal yang keren ya. Mungkin generasi-generasi Z sekarang itu kita kan terkenal generasi Z itu generasi yang males kayak gitu ya. Yang males. Kita itu maunya yang instan gitu. Karena kan kita lahir udah di zaman 2000-an itu segala sesuatu itu udah simple. Udah ada handphone lah yang canggih segala macam. Nah menurut Amel ini menarik juga ya menurut aku karena Amel punya tekad yang luar biasa juga nih untuk mau bantu orang tua. Kira-kira alasan itu cuma sekedar ya mau bantu orang tua biar orang tua gak terlalu capek kerja atau ada Amel punya alasan lain gitu? Sebenarnya keluarga aku dari sebelum ayah aku sakit ya Kak. Aku dari SMA itu udah cari uang sendiri. Aku buka jualan sendiri. Cuci gosok itu pun bahkan aku dari SMA. Dan orang tua aku tuh gak tahu Kak gitu. Jadi pokoknya keluarga aku mencukupin tapi kemauan aku itu terlalu banyak. Gimana cara menutupin kemauan-kemauan? Aku pengen ini, aku pengen itu gitu. Kemauan diri aku tuh banyak. Jadi gimana cara menutupinya dengan cara aku cari uang sendiri gitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan. Mungkin kita balik lagi ya ke pertanyaan yang awal tadi. Kebetulan Kak Amel kuliah di jurusan ilmu komunikasi di Prodi. Prodi ilmu komunikasi. Oh Prodi ilmu komunikasi Fakultas Fisip. Mungkin alasan Kak Amel mau kuliah di ilmu komunikasi kenapa nih? Mungkin ini kan bagi teman-teman yang nanti mungkin adik-adik SMA nih yang nonton podcast kita kali ini bakal tahu eh kayaknya seru nih kayak Kak Amel kuliah di ilmu komunikasi. Kenapa itu? Pada awalnya memang pribadi sendiri aku tuh gak niat kuliah sama sekali. Iya, iya. Tidak niat sama sekali kuliah. Jadi aku mau cari kuliah yang memang basic aku. Aku suka ngomong, ngoceh. Biasa cewek tuh suka ngoceh. Iya, cerewet ya. Dicocok nih aku ambil jurusan yang pertama itu aku ambil di ilmu komunikasi dan pilihan kedua aku ambil di hukum gitu. Jadi memang basic gitu. Dan terus kenapa aku ambil kuliahnya di Aceh? Karena memang disarankan dari tempat les aku dulu gitu. Mungkin karena di Aceh juga biayanya murah. Juga kan juga di kampus kita Universitas Malikus Saleh juga banyak jalur nih untuk masuk ke Universitas Malikus Saleh kan. Ada juga banyak biasiswa-biasiswa juga yang ada di Aceh. Nah mungkin ini kita balik lagi nih. Gimana sih caranya Amel pasti kita bakal kangen keluarga juga ya? Apalagi kita merantau. Gimana sih Amel caranya kalau misalnya kangen sama orang tua? Apakah video call? Ataukah dijumpain langsung? Ataukah selama Amel kuliah orang tua udah sering main kesini gak? Mungkin apa sih cara Amel kalau misalnya lagi kangen sama orang tua? Karena apalagi kita merantau nih. Karena kebetulan kan teman-teman semua pasti merasakan juga ya. Ada yang asalnya dari Papua, ada yang asalnya dari Padang, dari Medan, jauh-jauh mau kuliah kemarin. Itu gimana sih caranya Kak Amel menang, gimana ya? Kalau misalnya Kak Amel kangen sama orang tua itu apakah video call aja? Atau enggak Kak Amel yang samperin orang tua? Atau enggak orang tua yang kemarin itu gimana? Pasti ya karena kita jauh ya Kak, lumayan jauh ya pasti kita dari video call itu harus setiap hari ya selaporan. Harus selaporan ya. Jadi dari kalaupun memang mau pulang ya tinggal pulang aja gitu Kak. Kadang ada, kalau awal-awal tuh kalau awal kita kesini pasti terasa kali tuh Kak kita rindunya dengan suasana rumah. Masakan orang tua ya. Nah terutama, pokoknya pas awal-awal aku ke Aceh itu pasti ada libur tiga hari itu pun aku langsung pulang gitu. Pasti pulang itu. Kalau sekarang ya lebih ke video call aja karena udah memang terbiasa gitu. Nah mungkin juga kehadiran teman-teman ya, teman-teman disini juga menemani Amel mungkin ya. Mungkin ada boleh diceritakan gimana berteman sama teman-teman disini apakah seru atau gimana? Ada mungkin sesuatu yang mau Amel ceritakan? Aduh gimana ya, kalau teman-teman orang Aceh ini Kak, aku pengen belajar bahasa Aceh ini. Tapi bahasanya tuh yang gimana ya, yang menyimpang itu kayak gak yang bagus-bagus. Yang diajarin yang gak bagus-bagus ya. Nasib kita sama loh, sering ditipu ya kadang-kadang. Jadi kayak lagi di Warkop bilang ini memang rupanya. Rupanya cakap kotor ya, berarti ini juga bagi teman-teman semua nih, jangan deh jangan diajarin teman-temannya yang dari luar cakap-cakap kotor ya. Karena kan kita gak tau nih ya. Karena memang bahasa Aceh itu beda ya. Ini kok sakatain dari mana gitu. Mungkin pertama kali kultur shocknya juga aku pas di Aceh itu, mereka kan sering manggil sesama mereka tuh K. Kita kan gak manggil K ya, kita kan manggilnya KAU ya. Jadi kayak begitu, ha? K itu apa? K itu apa? Terus mereka kayak ngetawain segala macam kayak gitu ya. Cuman ya, ya itu namanya juga kita harus beradaptasi kan. Lama-lama juga kita bisa sama-sama lah sama kayak teman-teman lain. Nah mungkin gimana, apa sih saran bagi mahasiswa-mahasiswa baru nih? Kak Amel mungkin mau kasih saran nanti kalau misalnya mau kuliahnya di Aceh itu, kira-kira apa sih harus dipersiapin? Apakah mental, uang, jajan yang lebih, mungkin makanan di sini lebih mahal. Kayaknya gak juga ya, di Aceh jajannya juga murah-murah. Kira-kira apa sih yang Kak Amel sarankan buat adik-adik mungkin nanti yang bakal masuk ke Universitas Malikus Saleh? Apa yang harus dipersiapkan? Nah jadi buat adik-adik yang mungkin baru mau masuk ini, kan baru-baru kelulusan apa ya? Jalur apa namanya? Jalur S-E-S-N-B-T ya? S-N-B-T-N itulah. S-M-B-P? S-M-B-P. Gitu-itulah pokoknya ya. Jalur undangan. Jalur undangan, jalur undangan. Pokoknya yang dipersiapkan yang pertama itu mental ya. Apalagi orang Medan itu biasanya itu Kak, pasti banyak yang sering-sering pulang malam. Terutama perempuan ya. Pasti sering pulang-pulang malam. Jadi tuh kulturnya di sini tuh gak boleh ya pulang perempuan itu di atas jam 12.00 ya. Jadi kalau di sini siap-siap. Nanti kalau bakal pulang nanti masuk, apa namanya? Kalau Pol PP ya? Iya, sensitif ya ngebahas ini. Masa viral disini. Masa viral gitu ya. Oke, mungkin kita balik lagi nih. Mau balik lagi, kita mau ngebahas. Nah, aku dengar-dengar nih katanya Kak Amel juga sekarang fokusnya jadi konten kreator. Wah, keren banget ya jadi konten kreator ya. Ini kayak konten kreator tuh sangat identik lah dengan Genzi ya. Boleh deh ceritain sedikit Kak Amel pertama kali. Jadi konten kreator tuh gimana sih caranya? Atau kenapa sih tiba-tiba jadi konten kreator gitu? Sebenarnya dari pikiran ataupun dari hati gak ada terbenak yang namanya aku jadi Amel tuh jadi konten kreator. Jadi awal mulanya itu memang kalau bahasa sekarang tuh suka nge-reo ya Kak. Iya, suka nge-reo ya. Aku suka nge-reo. Orangnya fun gitu ya. Apalagi di kampus gitu. Jadi teman-teman kampus aku itu sering videoin aku diam-diam gitu. Videoin diam-diam tingkah laku aku, tingkah gabut aku di kelas gitu. Jadi sebenarnya di tahun 2021 awal masuk kita kampus itu udah sempat viral dan masuk di trust tuju kalau masalah. Tapi gak dilanjutkan konten dikarenakan masih bucin ya ada pacar jadi gak boleh. Dilarang ya, dilarang ini, dilarang itu ya. Gak boleh lanjut konten harus menjaga maruahnya jadi perempuan, Shay. Padahal apa urusannya ya? Padahal disini peluang besar loh kita untuk mendapatkan uang gitu. Jadi udah gak konten lagi gitu kan. Rupanya viral lagi di tahun lalu, di tahun 2023 dengan video random. Karena kan Indonesia ini dilihat ini kayak mungkin Indonesia ini, orang Indonesia ini udah stress kuliah, stress kerja, stress skripsi mungkin. Jadi Indonesia ini peluangnya membutuhkan hiburan. Jadi makanya konten-konten aku tuh sempat viral karena konten-konten random. Jadi viral di tahun 2023 kemarin viral lagi. Jadi aku udah putus nih dari pacar aku. Jadi kan kesempatan aku. Iya, kesempatan besar ya. Kesempatan besar buat ngonten. Jadi dapet rezekinya ya mungkin sekarang aku udah gak dibiayain lagi sama orang tua. Bahkan kita yang biayain ngasih ke orang tua gitu. Keren banget ya teman-teman Genzy. Nah mungkin Kak Amel juga pasti selama menjadi konten kreator pasti bakal dapetin ini ya komen-komen negatif gitu. Nah kira-kira komen-komen negatif yang menurut Kak Amel kayak wah jelep kali ini kena ke hati itu apa Kak Amel? Apa ya? Kalau body shaming kayaknya yaudah lah ya. Kalau body shaming kayaknya yaudah lah ya. Maksudnya ya gak usah kita pedulikan kali kira-kira apa sih yang negatif yang gimana sih? Kebanyakan sih kontennya positif sih Kak. Tapi memang ada konten-konten yang kayak orang tuanya gak malu ya punya anak kayak gitu. Itu jelep kali memang. Pasti bilang gak malu ya dilihat keluarganya. Gak malu nih sampe kena kan ke hati kecil. Padahal kan kita cari kesenangan ya kan. Cari kesenangan, cari rezeki mungkin dibilang. Dari situ ya dari konten kreator. Nah sebelumnya Kak Amel ini konten kreatornya tuh di platform apa? Di Instagram kah atau di apa yang sekarang lagi viral ya? TikTok atau di TikTok? Lebihnya dari awal mula sih di TikTok Kak. Tapi kita kembangin lagi di Youtube bahkan di Facebook juga. Semua ya? Mama Facebook juga ya? Mainnya Facebook ya. Kalau boleh tahu nih di TikTok Kak Amel punya followernya berapa nih? Sekarang sih OTW, OTW, bahasa anak muda OTW on the way. 400 ribu. Wah luar biasa. Termasuk baru sih Kak, belum ada setahun kita ngantin lagi. Wah keren-keren, mungkin kalau kita bakal konsisten lagi ke depannya ya. Iya bakal konsisten, bakal naik terus. Nah oke, kalau misalnya di Instagram followers Kak Amel udah berapa? 20 ribu sih Kak. Karena kita, karena mungkin dari istilahnya disemangatin dari teman-teman. Dek Kak followers dari Instagram juga. Jadi baru beberapa bulan ya, baru beberapa bulan kita aktif di Instagram langsung naik. Kita upload semua video yang di TikTok, kita upload di Instagram, naik terus naik terus sampai sekarang 20 ribu. Belum ada, baru 2 bulan, 3 bulan kita main di Instagram. Jadi lebih ke TikTok. Karena memang awalnya itu di Instagram itu, aku maunya ini di Instagram ini aku ajang pencarian jodoh. Oh aduh aduh aduh. Jadi jangan sampai kelihatan si Pak Aslinya ya. Rupanya ya nggak masalah lah ya. Iya jodoh juga nggak kemana. Jodoh nggak kemana nih, boleh nih bagi teman-teman nih Kak Amel lagi free ya. Lagi free. Oke, kita balik lagi nih Kak Amel. Ngebahas struggling Kak Amel untuk bisa kuliah jauh-jauh ke Aceh. Mungkin Kak Amel boleh kasih pesan-pesan nih buat adik-adik semua. Buat adik-adik semua. Apa sih yang mau Kak Amel sampaikan bagi adik-adik yang nanti mau merantau ke Aceh. Mungkin nanti punya ya ada masalah yang kayak setiap orang pasti bakal punya masalah yang masing-masing ya. Entahkah itu masalah ekonomis dan segala macam gitu. Gimana sih caranya Kak Amel bisa survive, bisa sampai sekarang kayak gitu. Boleh disampaikan Kak Amel? Intinya tetap semangat. Kita masih mudah ya. Masih mudah, masih banyak. Pokoknya kita, apa namanya, masih mudah habisin aja kuota gagalnya kita sekarang. Nanti kita bakalan ada di kuota suksesnya di ujungnya gitu. Pokoknya selalu coba dan katakan iya untuk hal-hal baru, untuk kesempatan baru. Jika ada kesempatan lakuin terus. Misalkan kita ada peluang ini, coba, 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 coba. Ya dari kegalaan itu nanti kita bakalan membuangkan hasil gitu. Karena setiap orang, eh semua orang belum tentu punya gaji tapi setiap orang pasti punya rezeki. Iya benar banget. Karena kan kita bermimpi itu gratis ya teman-teman. Jadi ya itu sama sekali tidak masalah. Teman-teman mau bermimpi sedemikian rupa juga gak masalah. Nah denger-dengar Kak Amel juga pintar nyanyi nih ya. Mungkin boleh deh ya untuk kita akhiri podcast kita pada kali ini. Boleh kita denger Kak Amel nyanyi kali ya. Mungkin kita udah biasa denger, lihat konten-konten Kak Amel yang suka main-main sama teman-teman. Nah kali ini yang lebih serius. Terserah Kak Amel mungkin mau nyanyi lagu apa? Kemarin sempat viral lagu Aku Nyanyi Indosen Kak. Oh nyanyi Indosen, gara-gara telat ya? Kayaknya aku udah lihat deh. Iya gara-gara telat itu. Coba disuruh nyanyi. Itu termasuk dosen yang salah satu klik. Gila. Waduh. Jadi kita disuruh nyanyi kalau gak salah tuh lagunya lagu Ilalang. Oh Ilalang baru deh boleh sedikit Ilalang. Pokoknya lagu ya kayak nyanyi aja nilalang. Iya nyanyi aja gak apa-apa. Benar cerita burung-burung Benar cerita burung-burung Dirimu selalu berdusta Benar kata bisik amin Kau takkan pernah setia Mungkin kita jadi tokohnya Nanti gak ada yang mau Eh ya calling-calling ya Mungkin nanti bisa jadi konten selanjutnya nih Kak Amel Boleh deh cover-cover lagu juga ya di TikTok Oke gak terasa nih Kak Amel waktu kita Cuman sebentar ya Seru banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Amel Mungkin ke depan kita bakal ada kesempatan yang banyak lagi Oke sekian teman-teman sahabat Genzi Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax